Keng Ibing, Seng Legenda Sunda Bagi Anda yang baru bergabung, kami ucapkan selamat datang di channel Yayan Hadianto Untuk berlangganan secara gratis, tekan tombol subscribe Terima kasih, dan bagi Anda yang sudah berlangganan, semoga Anda mendapatkan manfaat dari channel kami ini Amin Keng Ibing adalah pelawak Indonesia yang tergabung dengan grup pelawak dekabayan yang terdiri antara lain Aom Kusman dan Suriana Fatah Pelawak ini juga aktif dalam kesenian Sunda dan pernah pula aktif sebagai penyiar radio Mara Bandung bersama Wildan Nasution Pemilik nama lengkap Raden Aang Kusmayatna Kusiana Sambakurnia Kusumadinata ini berasal dari pasangan Raden Suyatna bin Aang, Nyai Raden Kusdiah Ratna Komala Ibing ikut kakek dan neneknya tinggal di kawasan jalan Asia Afrika Semasa kecilnya, Ibing terkenal sebagai anak nakal karena tak bisa diam Ada saja ulah yang dilakukannya, semisal mencat kambing tetangga Ibing yang berotak cerdas, masuk Universitas Pajajaran, jurusan sastra Rusia, selulus dari SMA Negeri 4 Bandung Ia pun terpaksa tinggal di Damas, daya mahasiswa Sunda, karena tak sanggup bayar ruang kos Untuk menyambung hidup, tiap jam patia pergi ke pasar andir dan berjualan singkong Tak jarang, sebagian uang hasil berjualan singkong dikirim ke orang tuanya untuk membantu biaya sekolah adik-adiknya Kang Ibing pernah menjabat sebagai ketua kesenian daya mahasiswa Sunda, Damas, penasihat Departemen Kesenian 4 Dan pernah juga menjadi asisten dosen di Fakultas Sastra 4 Suatu hari, Ibing yang sedang bermain ke Radio Mara, meliata Om Kusman, sahabatnya, tengah siaran kuis siapa dia Ibing pun ditawari menjadi penyiar di radio itu Ibing tak menyanyiakan kesempatan itu Keesokannya, ia langsung menjadi penyiar dengan nama Samaran Ibing Respon sebaik pun diterimanya dari para pendengar Gaya bicaranya yang berintonasi khas Sunda melekat dalam diri Kang Ibing yang merupakan nama bekennya Suatu hari, Ibing dipertemukan dengan sahabatnya yang kebetulan mengajak ikut serta melawak Ibing menolak mentah-mentah tawaran itu karena dia bercita-cita jadi tentara Hahaha Tapi karena kebutuhan hidup yang mendesak, akhirnya Ibing ikut melawak Lambat laun ilmu melawak dikuasainya dan ia pun dikenal sebagai seniman dan pelawak grup The Cabayans Sejak terkenal sebagai pelawak, Ibing mendapat tawaran main film di tahun 1975 Berjudul Si Cabayan Arahan Sutradara Tuti Suprapto Pilihan Tuti jatuh ke Ibing konon tertarik saat mendengarkan gaya humornya di radio mara tersebut Selain bermain film, Kang Ibing juga memerankan bintang iklan dari beberapa produk Sejak itulah sosok kabayan sangat lekat pada sosok ayah tiga anak ini Ketika tren bergeser ke sinetron, Kang Ibing tidak tertinggal Ia turut berperan di sinetron Kabayan Orang Beken, 1992 Kang Ibing juga dikenal sebagai Dai yang lumayan padat jadwalnya Masa tuanya, Kang Ibing tetap berkarya Di harian pikiran rakyat, secara rutin Kang Ibing bertindak sebagai komentator di rubrik Sepak bola bodor, artikel yang muncul ketika musim sepak bola datang Seperti Piala Eropa dan Piala Dunia Terakhir, Kang Ibing menulis artikel soal Belanda VS Jerman di pertandingan Piala Dunia 2010 Yang bertajuk Lernang New Ting Tong Harcat Pelesetan dari Rek Eleh Rek Munang, New Penting Tong Dahar Bancat Yang berarti mau menang ataupun kalah Yang penting jangan makan bancat atau kodok kecil Red Di situ, antara lain ia menulis dengan gaya lawakannya yang khas Ada juga tim medis yang mengusulkan, agar gampang menangani kalau terjadi apa-apa Sebaiknya pertandingan final ini dilangsungkan saja di halaman rumah sakit Usul ini juga ditolak, karena repot Pemain sepak bola Pabaliut Jeung Nubezuk Kisul dengan para pembesuk Red Kehasikan bekerja, Ibing terlambat menikah Saat berkenalan dengan Nike, anak seorang tentara berpangkat kolonel Ibing memberanikan diri melamar Berbuah kemampuan meyakinkan calon mertua Ibing diterima menjadi menantu Perbedaan usia 13 tahun dengan Nike justru menjadi semangat hidup baginya Nike memberinya anak Kusuma Dika Rakaan Kalang Sunda, Kusuma Nanda Megaseptem Dika, dan Dayan Fatmawati Anehnya, Ibing malah tak ingin ketiga anaknya menjadi pelawak Kang Ibing meninggal dunia, Kamis malam tanggal 19 Agustus 2010 Sekitar pukul 20.45 menit WIB karena mengalami pendarahan akibat terjatuh dari lantai kamar mandi rumahnya Pukul 20.45 tadi, Kang Ibing dinyatakan meninggal dunia di UGD Rumah Sakit Al-Islam Ujar Operator Rumah Sakit Al-Islam Beberapa film yang pernah dibintangi oleh Kang Ibing Sikabayan, 1975 Ateng The Godfather, 1976 Bang Kojak, 1977 Sikabayan dan Gadis Kota, 1989 Bas Carmat, 1990 Komar Siglen ke Mount Mudik, 1990 Warisan Terlarang, 1990 Dan di sana senang di sini senang, 1990 Sekian Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!